Intro Lanjut sedikit mengenai hutan, sebetulnya kan bukan masalah hutan, masalah keserakahan pengusaha ya. Karena semua orang ya rugi kalau hutannya itu rusak, tapi kalau pengusaha sih sebelum rugi di masa depan, sekarang untung. Tadi pas Tosca singgung soal perkebunan kelapa sawit ingin di hutan lindung, itu memang ironis sekali. Karena pertama sebetulnya industri kelapa sawit itu tidak perlu lahan, produktivitas kita kan ada seperempatnya Malaysia. Bisa dinaikkan di situ? Iya bisa dinaikkan di situ aja ngobak-ngobak. Ada juga yang beli dan sebetulnya bank tanah aja untuk nanti. Jadi itu adalah strategi bisnis. Kemudian menebang, menjual kayunya itu juga sangat sinis karena zaman sekarang kayu nggak bisa dianggap sebagai penghasilan. Yang menjadi aset itu adalah keragaman hutan. Jadi itu orang-orang ketinggalan zaman ya. Menurut Anda, tapi kan sekarang paling nggak masyarakat udah tahu istilah green, udah tahu emisi karbon, udah tahu ini dan itu. Menurut Anda, kesadaran masyarakat itu berkembang nggak? Saya kira berkembang. Ini contoh kecil yang disarunggi ini ya. Petani yang dulu ngerambahin itu, ngebangin itu, sekarang mereka yang ngerawat. Nanam kembali. Asal kalau untuk masyarakat kecil itu, asal alternatifnya ada. Dan kesadaran bisa muncul bareng. Oh iya, sekarang kita nggak boleh ngebang lagi karena kalau kita ngebangin di situ, Jakarta ikut banjir. Kesadaran itu tinggi. Kalau di pengusaha memang belum besar, tapi bibit-bibitnya ini akhirnya tekanan pasar juga akan mengubah. Karena kalau praktek dia terus begitu, CPO-nya nggak dibeli. Ya kertas kan sudah mulai di boycott ya di luar negeri oleh Disney Corp, oleh penerbit. Tapi menurut saya sih pengusaha itu yang paling tahu dari kerusakan yang diakibatkannya. Tapi memang mereka tidak pernah jerah yang penting untung cepat. Jadi ini masalah keserakahan. Pernah nggak mencoba wawancara pengusaha di Green Radio? Oh kita coba. Nggak datang atau tidak. Kebanyakan sih. Sayang aku bukan pengusaha, nggak diundang jadinya. Ya pengusaha-pengusaha yang baik itu suka tampil di situ. Oke, oke, oke. Masih ada ya? Oh iya, sekarang sudah mulai ada kesadaran. Saya perusahaan seperti ini, ini sebut nama aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kayak body shop gitu. Oh iya. Nah itu kan perusahaan bagus. Aku pakai itu. Ya karena dia bukan business as usual. Karena dia menganggap hutan itu aset kan. Kalau orang menganggap hutan itu sumber revenue. Jadi punya ayam telur, bukannya ditungguin telurnya keluar, ayamnya yang dipotong. Ada juga inisiatif yang bagus pengusaha-pengusaha muda yang di Katingan, Kalimantan Tengah. Oh iya. Yang dia minta izin supaya mempreserve justru. Nah jadi dia akan, future itu dia akan perdagangkan soal emisi dan lain-lain. Jadi dia meminta izin untuk tidak menebang. Bagusnya sekarang itu orang yang mau mempreserve, bukan hanya berbuat amal, tapi bahkan bisa dapat kompensasi finansial, walaupun rumusnya belum selesai. Jadi bukan mengorbankan diri. Soalnya nggak banyak orang yang bisa atau boleh diharapkan mengorbankan diri untuk kebaikan. Maunya sih berbuat kebaikan sambil untung. Kayak KBR 68, untung kan masa nggak untung? Untung. Ya itu, ada untung. Saya beli sepatu. Pernah dapat award nggak sih? Pernah ya? Sering Bang. Terakhir apa itu? Dapat yang cukup besar dulu dari Raja Belgia. Raja Belgia itu kita tahun 2010 ya dapat penghargaan untuk kontribusi kita pada pengembangan demokrasi. Jadi kontennya itu dianggap punya manfaat. Saya mau tanya, jadi saya tahu Anda banyak penghargaan dari luar negeri. Terus ada juga orang-orang model ultranasionalis sekarang ke luar negeri itu jelek gitu ya. Banyak yang bilang gitu. Seperti skema-skema hutan aja. Di Sumbang dari Norway, wah kita dijajah Norway. Atau proyek banjir dibantu Bank Dunia, wah kamu antek Bank Dunia gitu ya. Kak KBR 68 nggak kena segini itu. Kita punya dasar ya, kita punya dasar. Mengapain sih bikin KBR dan melayannya seperti apa. Visinya, value-nya kita jelas. Kalau itu in line ya nggak ngetah. Ya kalau kebetulan demokrasi memang lebih dikenal di negara lain daripada di sini. Tapi kan di sini juga dikenal nih. Nah sekarang kita masuk beberapa menit kepada pilihan politik 2014. Kita kan nggak bisa tutup mata gitu, harus ada yang kalah lah. Berarti harus ada yang menang gitu ya. Nah tapi kemarin saya di Surabaya acara sama Walhi, dia bilang ini nggak ada yang bisa dipilih gitu ya. Antara lain banyak tenaga yang terbuang dari kalangan LSM, civil society, orang baik yang nggak mau ngurus politik. Katanya kita harus berhimpun membuat satu desakan, membuat satu platform lah. Lalu saya usulkan jangan cuma partai ini bagus, tapi isu. Kalau isu lingkungan diangkat, gampang kan kita saring mana partai yang dukung atau tidak. Ini saya ditugaskan untuk menyebarkan ide ini. Setuju nggak ide itu? Bagus, bagus. Kan itu tetap harus, nggak bisa mengamalkan politik sih. Dan yang penting kalau di media itu kita lebih pada value-nya tadi. Jadi kalau lingkungan ya kita bagus. Values dan platform akhirnya. Terima kasih Mas Toska Santoso dan terima kasih Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda sempat lagi melihat acara kami berikutnya. Kami akan usahakan dapat tamu yang sebaik Toska Santoso. Terima kasih. Enak, ngobrolnya enak dan selalu bernas ya. Karena saya gerai kekuatannya dibangun-bangun. Dialogkan hal penting. Jadi soal yang bisa di-pengis dalam waktu pendek. Jadi ya acara TV-nya begini. Terima kasih. Terima kasih.